Oke disini aku bakal share sama teman-teman gimana caranya menghilangkan visual tanda seru di dalam game plan ya Caranya mudah aja gak usah panik ya Disini kenapa ada tanda visual tanda seru merah ya Karena salah satu player kita itu terkena masalah biasanya kartu merah ya Kita langsung buka aja Nah disini ada David Lopez yang terkena kartu merah itu tandanya dia gak bisa bergabung di dalam squad inti ya Yang harus teman-teman lakukan itu gampang aja mudah aja tinggal klik aja pemainnya Kemudian pergi ke reserves ya bukan substitutes ya atau disini pengganti Tapi ke reserves ya pemain yang tidak kita ikut sertakan ke dalam squad Tinggal klik aja ke Mandy misalnya oke Nah seperti ini Jadi kalau misalnya selama ada tanda seru itu kita tidak bisa ikut serta dalam pertandingan ya Kalau seperti ini karena udah hilang masalahnya Si player yang mendapat kartu merahnya udah cabut udah kita gantikan Itu kita bisa mengikuti pertandingan selanjutnya oke Seperti itu caranya mudah aja tinggal diganti pemainnya oke Kalau teman-teman suka video boleh di like terus komen terus share juga sama teman-teman ada gobel disini Dan jangan lupa the simple thing to do subscribe channel ini Bantu aku untuk mengembangkan channel ini biar aku teman-teman menempatkan video-video-video-video-video Okay thanks a lot everyone and see ya